Pernyataan Wiranto apakah bentuk komitmen atau penghinaan? Pernyataan Menteri Koordinator dan Keamanan RI Wiranto terkait penanganan pengungsi gempa di Maluku yang seolah-olah merendahkan harkat dan martabat masyarakat Maluku disikapi langsung oleh Abdul Manan, Sekretaris MUI Provinsi Maluku. Dikatakan Abdul Manan terkait pernyataan Menkopol Hukam Wiranto, maka dirinya secara tegas mengatakan hal ini masih perlu pembuktian secara serius oleh pemerintah, sehingga dapat meyakinkan masyarakat Maluku apakah komitmen pemerintah pusat bisa direalisasi atau hanya sebuah pernyataan belaka. Jika pada akhirnya komitmen untuk memberikan bantuan oleh pemerintah pusat kepada para pengungsi Maluku tidak direalisasi secara baik, maka pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanyakan oleh masyarakat Maluku. Oleh karena itu dirinya berharap ada komitmen baik dari pemerintah pusat untuk segera membantu masyarakat Maluku, khususnya para pengungsi. Jika hal ini tidak direalisasikan, maka pernyataan Wiranto selaku pejabat negara tidak seharusnya dikeluarkan dan tidak pantas untuk disampaikan ke publik. Untuk itu selaku bagian dari masyarakat Maluku dirinya berharap, pernyataan Wiranto sebagai pejabat negara sebagai bagian dari rasa cinta pemerintah kepada rakyat atas bencana yang dialami dan secepatnya dapat diselesaikan secara baik dan tuntas persoalan pengungsi gempa yang ada di Maluku saat ini. Yang disampaikan oleh Pak Wiranto itu adalah bagian dari bentuk komitmen terhadap masyarakat Maluku yang hari ini terkena gempa. Dalam tanda petik, komitmen itu akan kelihatan bisa kita buktikan apabila pemerintah pusat benar-benar memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terkena gempa di Maluku. Ini menjadi catatan khusus. Tapi kalau seandainya, seandainya pemerintah pusat tidak memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Maluku terutama yang terkena dampak jempa, maka pernyataan Wiranto itu adalah satu pernyataan yang tidak patut keluar dari seorang pejabat negara. Seperti diketahui, pernyataan Wiranto selaku Menkopol Hukam RI bahwa pengungsi Maluku untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena akan menjadi beban pemerintah, mendapatkan berbagai tanggapan serius dari berbagai kalangan masyarakat Maluku. Berbagai protes dan demo dilakukan oleh masyarakat Maluku karena menganggap pernyataan Wiranto adalah sebuah penghinaan bagi rakyat Maluku. Terima kasih telah menonton!